Halo semuanya, perkenalkan saya Juwane Benazir Radianto dan pada kesempatan kali ini saya akan menemani teman-teman semua untuk belajar kalkulus lanjut terkhusus matri sebelum UTS. Di sini saya akan membahas 6 soal yang saya rasa sudah cukup untuk mencakup semua matri sebelum UTS. Nah, soal pertama di sini adalah soal tentang keterbatasan himpunan dan juga supremum infimum. Soalnya berbunyi, misalkan A dan B adalah subset dari bilangan real yang tak kosong dan terbatas. Kemudian, dimisalkan pula himpunan A plus B, definisinya adalah A plus B dengan A-nya elemen A dan B-nya elemen B. Kita diminta untuk membuktikan bahwa supremum A plus B sama dengan supremum A plus supremum B dan infimum A plus B sama dengan infimum A plus infimum B. Nah, di sini saya memberikan tambahan supaya dapat lebih memahami tentang terbatas juga bahwa di sini kita akan menunjukkan bahwa A plus B terbatas. Nah, mungkin langsung saja saya akan bahas, tapi mungkin bisa dicoba dulu 1-2 menit untuk memahami soalnya. Oke, mungkin langsung saja ya saya bahas di sini. Yang pertama, kita akan recall definisi terbatas dulu. Recall definisi. Nah, impunan X subset dari R dikatakan terbatas Apabila terdapat M besar elemen dari bilangan real yang lebih dari sama dengan 0 Dengan sifat Untuk setiap X kecil elemen dari X besar berlaku Mutlak X kecil ini kurang dari sama dengan M Nah, ini definisi yang akan terus kepakai bahkan di matkul-matkul analisis selanjutnya Jadi, harap untuk dipahami Oke, sekarang kita terapkan pada soal kita Di sini kan kita diketahui A dan B Itu impunan Tak kosong Yang merupakan Subset Dari R Serta A dan B Terbatas ya Oke, berarti kita bisa tuliskan dengan definisi tersebut sebagai berikut Karena A dan B Terbatas Maka Terdapat U, V Elemen real yang tentu saja lebih dari sama dengan 0 Dengan sifat Untuk setiap U Kok U Kita di sini pakenya A aja A kecil elemen A besar Dan B kecil elemen B besar Berlaku Mutlak A kecil kurang dari sama dengan U Dan Mutlak B Kurang dari sama dengan V Oke, kan kita tujuannya akan menunjukkan A plus B nya terbatas ya Oke Berarti dengan kata lain Kita akan mencari Siapakah M besarnya Dari yang definisi tersebut kan Kalau terbatas Harus ada M besar yang Bilangannya lebih dari sama dengan 0 Sehingga untuk setiap Anggota himpunan tersebut Berlaku Mutlaknya kurang dari sama dengan M itu Nah, berarti kan kita harus mencari M Nah, kita bisa menduga-duga Dari definisi A plus B nya Definisi A plus B nya kan adalah A kecil plus B kecil Dimana A kecilnya itu elemen A besar Dan B kecilnya elemen B besar Nah, padahal Kita punya Bahwa Mutlak A Itu selalu kurang dari sama dengan U Dan mutlak B kurang dari sama dengan V Kita bisa menduga bahwa A plus B nya akan terbatas oleh U plus V Nah, itu dugaan Selanjutnya Teman-teman Gimana caranya menuliskan dengan Baik Oke, kita disini Ambil M besar Itu sama dengan U plus V Dan dia pasti lebih dari sama dengan 0 Karena kan U nya sendiri lebih dari sama dengan 0 V nya lebih dari sama dengan 0 Nah Sekarang Kita ambil juga Ambil Sembarang Katakan C Kita terus langsung aja C1 plus C2 Elemen A plus B Ini berarti Dalam tanda kutip C1 nya elemen A C2 nya elemen B Oke Selanjutnya Kita kan mau mencari Mutlak C nya ya Perhatikan bahwa Mutlak C ini Adalah Mutlak C1 plus C2 Nah, ini Kita perlu menerapkan Aturan Ketaksamaan segitiga Karena kan Kalau kita lihat dari Yang kita punya Kan kita punya Mutlak A Kurang dari sama dengan U Dan mutlak B Kurang dari sama dengan V Dan itu Perlu Maksudnya Single gitu ya Dan khusus untuk yang Anggota A Dia akan mutlaknya Kurang dari sama dengan U Dan khusus untuk anggota B Dia mutlaknya Kurang dari sama dengan V Maka kita perlu Menggunakan Aturan segitiga Aturan ketsamaan segitiga Untuk memisahkan C1 dan C2 nya Menjadi seperti berikut Nah Nah, karena C1 Elemen A Dan C2 Elemen B Maka ini akan Kurang dari sama dengan U plus V Nah, dengan demikian A plus B nya Terbatas Oke Kenapa sih tadi Aku nambahin soal Bahwa dia terbatas Ya, karena Ada teorema yang mengatakan Bahwa himpunan yang terbatas Kalau diril Pasti mempunyai Supremum dan Infimum Oke, berarti Kita Sudah punya jaminan Bahwa Supremum Dan Infimum dari A B dan A plus B Ada Karena kita tahu Masing-masing dari Himpunan tersebut Terbatas Oke Nah, sekarang kita Misalkan saja Misalkan Katakan Supremum A nya Apa ya Enaknya P Supremum B nya Ki Supremum A plus B nya Katakan R Terus Infimum A nya X Infimum B nya Y Dan Infimum Infimum A plus B nya Z Oke Ya Kita akan menunjukkan dulu Dari yang Supremum A plus B Kan sama dengan Supremum A Plus Supremum B Atau ini Kalau kita tuliskan R itu akan sama dengan P plus Ki Nah Diingat kembali Materi Di Pengantar logika Matematika dan Himpunan Bahwa untuk Membuktikan ini Kita bisa Membuktikan Dua Dua hal Yang pertama R kurang dari Sama dengan P plus Ki Dan yang Kedua nanti Adalah P plus Ki Kurang dari Sama dengan R Nah Oke Sekarang Kita akan Menunjukkan bahwa R kurang dari Sama dengan P plus Ki Atau Supremum A plus B Kurang dari Sama dengan Supremum A plus Supremum B Kita Ambil Sembarang Katakan C Sama dengan C1 Plus C2 Elemen A Plus B Oke Ini tadi Juga sama Seperti atasnya Berarti artinya C1 Elemen A C2 Elemen B Nah Perhatikan Bahwa C1 Akan Kurang dari Sama dengan Supremum A Ini berdasarkan Itu ya Sifat Supremum Dan C2 Juga akan Kurang dari Supremum B Akibatnya Si C C ini Akan Kurang dari Sama dengan Supremum A Plus Supremum B Dengan Kata lain Supremum A Plus Supremum B Ini Batas Atas Dari A Plus B Oke Nah Sekarang kita Punya Teorema Bahwa Selanjutnya Diperoleh Kita punya Teorema Bahwa Supremum Dari Suatu Himpunan Pasti Akan Kurang dari Sama dengan Semua Batas Atas Himpunan Tersebut Nah Berarti Karena Supremum A Plus Supremum B Batas Atas Dari A Plus B Otomatis Dia Akan Lebih dari Sama dengan Supremum A Plus B Oke Ya Ini Berarti Kita Sudah Punya R Kurang dari Sama dengan P Plus K Selanjutnya Ini Tadi Perlu Dikasih Tanda Tanya Ya Karena Ini Bukan Suatu Kebenaran Dan Kita Baru Mau Cek Di Bawahnya Oke Sekarang Yang P Plus K Kurang dari Sama dengan R Nah Disini Perlu Ide sedikit Dimana Kita Ini ya Perhatikan Bahwa Untuk Setiap A Kecil Elemen A Besar Dan B Kecil Elemen B Besar Berlaku A Plus B Kurang dari Supremum A Plus B Ini Itu ya Berlaku Sifat Supremum Oke Selanjutnya Kita Bisa Pindah B Jadi A Kurang dari Sama dengan Supremum A Plus B Men B Oke Otomatis Berarti Artinya Supremum Dari A Plus B Dikurangi B Itu Batas Atas A Karena Tadi kan A nya Sebarang A nya Kan untuk Setiap Berarti kan Dia Sebarang Nah Kita Punya Dia selalu B kecil Lama dengan Supremum A Plus B Kurangi B Otomatis Dia akan Menjadi Batas Atas Dari Ini Bukan A kecil Maaf Ini Maksudnya Hibunan A Nah Gini Selanjutnya Kita Punya Bahwa Tadi Sama Supremum Dari A Dia akan Kurang dari Sama dengan Supremum Dari A Plus B Dikurangi B Alasannya Tadi Sama ya Karena Supremum A Plus B Kurangi B Batas Atas Pasti Supremum A Akan Kurang dari Sama Dengan Batas Atas Tersebut Oke Selanjutnya Kita Bisa Melakukan Modifikasi Menjadi Supremum A Plus B Kurang dari Kurang Supremum A Dia akan Lebih dari Sama dengan B Nah Tadi kan Ini B nya Berlaku Untuk Setiap B Elemen B Besar Oke Artinya Supremum A Plus B Dikurangi Supremum A Ini Batas Atas B Besar Oke Nah Sama Akibatnya Kita Punya Supremum B Akan Kurang dari Supremum A Plus B Kurangi Supremum A Disini Menjadi Supremum A Ditambah Supremum B Kurang dari Supremum A Plus B Atau Tadi Kalau kita Masukkan ke Pemisahan Kita Ya Berarti Sudah Ketemu P Plus Ki Sama dengan R Oke Jadi Sebenarnya Kalau teman-teman Tidak mau Memisalkan Tadi Tidak mau Memisalkan P Ki R X Z Juga Gak Apa Langsung Pakai Ini Pakai Supremum Cuma Biasanya Nulisnya Lebih Panjang Dan Ini Tadi Aku Memilih Untuk Menggunakan Supremum Jadi Walaupun Nulisnya Lebih Panjang Tapi Sama 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 Artinya Kalau teman-teman Mau Lebih Pendek Berarti Tadi Yang Supremum A Plus B Diganti R Dan Yang Supremum A Ganti P Supremum B Jadi Ki Tapi Sebenarnya Intinya Sama 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 Oke Selanjutnya Karena Ini kan Berarti Kita Punya R Kurang dari Sama Dengan P Plus Ki Dan P Plus Ki Kurang dari Sama Dengan R Jadi P Plus Ki Sama Dengan R Atau Supremum A Plus Supremum B Sama Dengan Supremum A Plus B Nah Yang Satu Sudah Terbukti Tinggal Yang Infimum Oke Sekarang Akan Ditunjukkan Infimum A Plus B Sama Dengan Infimum A Plus Infimum B Oke Sebenarnya Caranya Analog Cuma Ini kan Berlaku Untuk Infimum Benar Kita Tambah Halaman Dulu Oke Tadi Kita Misalkan Apa X Z Oke Berarti Dia akan Jadi Z Sama Dengan X Plus Y Sama Sih Berarti Kan Kita Menunjukkan Yang Ini Dulu Ya Yang Disini R Kurang dari Sama Dengan B Plus K Oke Yaudah Berarti Kita Menunjukkan Dulu Z Kurang dari Sama Dengan X Plus Y Oke Nah Caranya Caranya Berarti Menunjukkan Bahwa Infimum Dari A Plus B Itu Kurang Dari Sama Dengan Infimum A Plus Infimum B Nah Caranya Disini Kebalikan Sama Yang Supremum Ya Bukan Kebalikan Suga Tapi Kayak Kan Tadi Kalau Kita Menunjukkan Yang R Kurang Sama Dengan P Plus Kita Tinggal Masuk Definisi Supremum Ya Tapi Kalau Yang Di Infimum Ini Kita Justru Pakai Yang Cara Yang Analog Untuk Menghutikan P Plus Kurang Sama Dengan R Nah Kita Perhatikan Bahwa Untuk Setiap A Elemen A Besar Dan B Elemen B Besar Berlaku Berlaku Infimum Dari A Plus B Akan Kurang Dari Sama Dengan A Plus B Nah Ini Kita Bisa Pindah Ruas Menjadi Infimum A Plus B Kurangi B Kurang Dari Sama Dengan A Sama Berarti Kan Si Infimum A Plus B Dikurangi B Batas B B B A B A Besar Karena Tadi A Kecilnya Sebarang Dari Elemen A Besarnya Nah Akibatnya Dengan Sifat Infimum Kita Bisa Dapatkan Bahwa Infimum A B Kurangi B Kecil Akan Kurang dari Sama dengan Infimum A Kita Bisa Pindah Menjadi Infimum A Besar Plus B Besar Dikurangi Infimum A Akan Kurang dari Sama dengan B Kecil Ini Sama Lagi Artinya Infimum Infimum Dari A Besar Plus B Besar Dikurangi Infimum A Besar Batas Bawah Impunan B Besar Analog Lagi Akibatnya Infimum Dari A Besar Plus B Besar Dikurangi Infimum A Besar Kan Kurang dari Sama dengan Infimum B Besar Nah Kita Bisa Modifikasi Supaya Sesuai dengan Yang kita Inginkan Nah Seperti Ini Nah Ini Tadi Permisalan Kita Z Kurang dari Sama dengan X Plus Y Oke Kita Sudah Mendapat Apa yang Kita Inginkan Sekarang Tinggal Yang Satunya Lagi Y Y Apakah Kurang dari Sama dengan Z Nah Ini Malah Justru Caranya Sama Kayak Yang Untuk Membuktikan R Kurang dari P Plus Key Dia Analog Berarti Kita Bisa Ambil Sembarang Ambil Sembarang C Sama Dengan C 1 Plus C 2 Elemen Dari A Plus B Oke Ini Artinya C C C1 Elemen A C2 Elemen B Perhatikan Bahwa Karena C1 Elemen A Berarti kan Kita punya Infimum Dari A Kurang dari Sama dengan C1 Dan Karena C2 Elemen B Berarti Infimum B Kurang dari Sama dengan C2 Oke Akibatnya Infimum A Plus Infimum B Kan Kurang dari Sama dengan C Ya Nah Karena C Sebarang Berarti Dengan Demikian Infimum A Plus Infimum B Kan Kurang dari Sama dengan Infimum A Plus B Karena Infimum A Plus Infimum B Batas Bahwa A Plus B Oke Nah Dengan Kata lain Kita punya X plus Y Kurang dari Sama dengan Z Yaudah Karena kita Sudah punya Z Kurang dari Sama dengan X plus Y Dan X plus Y Kurang dari Sama dengan Z Jadi Tadi kan Kita ingin Buktikan Ini Mana Tadi Nah Ini Infimum A Plus B Sama dengan Infimum A Plus Infimum B Di X plus Y Sama dengan Z Atau Kita bisa Tulis Infimum A Plus Infimum B Sama dengan Infimum A Plus B Oke Dengan Demikian Terbukti Terbukti Bahwa Supremum A plus B Sama dengan Supremum A plus Supremum B Dan Infimum A plus B Sama dengan Infimum A Plus Infimum B Oke Cukup panjang ya Caranya Oke Ini hanya Salah satu Cara Untuk menunjukkan Sebenarnya Mungkin bisa ditujukan Dengan cara lain Kalau misalnya Teman-teman bisa menemukan Cara lain Yang mungkin Lebih simpel Mungkin pakai Epsilon Ya Oke lah Kan kita punya Definisi Supremum Infimum Dengan Epsilon Itu bisa digunakan Juga Untuk menelesaikan Soal ini Cuma Kalau dari aku Clevernya Biasanya Dengan Menggunakan Definisi Supremum Infimum Yang Tanpa Epsilon Saja Cukup ya Karena Kadang Kalau Epsilon Lebih butuh Itu Oke Oke Itu untuk Soal Nomor Satu Mungkin Kita akan Lanjut ke Soal selanjutnya Yaitu Kita akan Menunjukkan Bahwa limit Ini Sebenarnya Ada N Menuju Tak Inga Dari Seper N Kurangi Satu Per N Persatu Sama dengan Nol Tentu saja Ini dengan Definisi Limit Karena Kalau misalnya Kita Nunjukkan Dengan Rumus-rumus Limit Yang Sudah Kita Punya Maka Soal Akan Menjadi Cenderung Lebih mudah Sekarang Kita Recall Definisi Dulu Tapi Sebelum Itu Mungkin Bisa Dipahami Dulu Soalnya Atau Dicoba 1-2 Menit 2-2 1-2 1-2 2 3 3 4 Oke mungkin akan ku bahas Kita seperti yang tadi ku bilang Kita recall definisi dulu Jadi Gini kalau misalnya Biasanya aku ngerjain UTS ya Itu biasanya aku berusaha Mengingat ya tapi mengingatnya Nggak usah sampai ditulis Seperti yang aku lakukan ini Cuma Kayak dalam pikiran aja gitu ya Kira-kira butuh definisi Teorema dan Ya hal-hal yang diperlukan itu apa aja gitu Katakan ini kan kita berarti perlu definisi limit ya Ya disini kita punya Definisinya Bilangan real L disebut Limit Barisan AN Atau biasanya ditulis Limit N menuju tak hingga AN sama dengan L Jika Untuk setiap epsilon lebih dari 0 Terdapat N besar elemen Bilangan asli Sehingga untuk setiap N yang Lebih dari sama dengan N besar Berlaku Mutlak AN Kurangi L Akan kurang dari epsilon Oke Oke Nah seperti biasa Ini sebenarnya Sudah di PLMH Mungkin sudah beberapa kali Atau di Matul yang lain Di semester 2 Nah kita kan Karena ini berlaku Untuk sebarang epsilon Lebih dari 0 Berarti kita perlu Tulis dulu Diambil Diambil Sebarang Epsilon Lebih dari 0 Oke Atau sebelum itu Mungkin biasanya Kalau aku coret-coret dulu sih Misalkan Ini kan sebenarnya Cara nulisnya Diambil sebarang ini ya Biasanya aku coret-coret dulu Berarti kan kita mau Untuk setiap epsilon Lebih dari 0 Terdapat N besar Elemen Bilangan asli Sehingga untuk setiap N kecil Lebih dari sama dengan N besar Nah ANnya disini kan Kita berarti punya 1 per N Men 1 per N Plus 1 Kurangi 0 Kurang dari epsilon Oke Bentar ini Aku turunin Oke jadi Biasanya aku Coret-coret dulu ya Ini Aku Sambil menunjukkan Cara langkah-langkah Untuk Apa ya Mendapatkan ide gitu ya Nah ini kan berarti Kita bisa samakan penyebut Atau Perlu samakan penyebut Gak ini Oh gak usah ya Gak usahnya gak apa-apa sih Oke ini kan berarti Kita punya 1 per N Men 1 per N Plus 1 Oke Ini kan tujuan Akhir kita ya Ini tujuan akhir kita kan Kurang dari epsilon Oke kita otak-atik dulu Yang di ruas kirinya Nah Karena tadi Ini kan Karena tadi N nya bilangan Ini ya Kita kan punya Bilangan asli ya Berarti kan 1 per N Positif 1 per N Plus 1 Positif juga Nah kita perlu tahu 1 per N sama 1 per N Plus 1 itu besar mana Ya sebenarnya Ya sebenarnya ini kita bisa Jawabannya gini sih Ini N kuadrat plus N Berarti kan ini N plus 1 Min N Dia akan jadi 1 per N Nah ini kan jelas Bilangan positif ya Yang di dalam mutlak Oke Karena kan N nya Bilangan positif N kuadrat juga pasti positif Berarti ini pasti Pecahan yang positif Nah sebenarnya Berarti kita kan Bisa buka mutlaknya ya Buka mutlaknya jadi 1 per N Min 1 Per N Plus 1 Kayak gitu Nah Gimana caranya Biar ini kurang dari Epsilon gitu kan Biasanya kan Kita bertanya-tanya ya Gimana ini caranya Biar kurang dari Epsilon Nah Ternyata Di sini Kita Bisa Memanfaatkan Suatu sifat Yang mungkin Akan dipelajari Di matematik masyarakat Atas yang sebenarnya Sering kepakai sih Yaitu sifat Archimedian Nah Kenapa kita bisa menggunakan Sifat itu Karena kalau teman-teman Perhatikan 1 per N Kurangi 1 per N Plus 1 Itu pasti akan Kurang dari Ini kok Sama tidak salah Ini kurang dari 1 per N Karena kan 1 per N Plus 1 Tadi positif ya Berarti kan Min 1 per N Plus 1 Itu negatif Jadi otomatis 1 per N Kurangi 1 per N Plus 1 Akan kurang dari 1 per N Ini lagi-lagi yang di atas Coret-coretan ya Jadi Tulisannya memang Agak keberantakan Agak di atas Tapi nanti yang Di bawah ini Yang jawaban Versi rapinya ya Oke Kita kan diambil Sembarang Epsilon Lebih dari 0 Nah Berdasarkan Coret-coretan kita Kita bisa tulis Perhatikan Bahwa Seper N Min 1 Per N Plus 1 Dia akan Jadi 1 Ini Nah Jadi yang seperti di atas Tapi N kuadrat plus N Aku faktorin Dia akan Kurang dari 1 Per N besar Kali N Besar plus 1 Sama dengan Seper N Besar Kurangi 1 Per N Besar plus 1 Untuk setiap N Kecil Lebih dari Sama dengan N besar Oke Ini Suatu Hal yang pasti ya Sebenarnya Kalau teman-teman Mau coet-coet Bisa sih Ini kan berarti Kita peroleh N kuadrat Lebih dari Sama dengan N besar Kuadrat Otomatis N kuadrat Plus N Akan lebih dari Sama dengan N kuadrat Plus N Oke Nah Berarti kan Sepernya Akan lebih kecil Sama dengan Ini Nah Gitu ya Itu Kenapa dapat Yang Perhatikan Bahwa ini Nah Tapi ini Kalau dalam jawaban Tidak usah ditulis Ini perlunya ditulis Di Coret-coretan Gitu ya Selanjutnya Apa sih tujuan kita Menulis itu Nah Kita bisa Menulis Seperti ini Lebih lanjut Seperti ini Dia akan kurang dari Seperti ini Tadi ya Ini dapat dari yang Coret-coretan Di atas ini Ini tadi Sebenarnya Ini tidak rapi Bentar Ini Berarti Ini tidak usah ditulis dulu Oke Nah Dia akan kurang dari Sama dengan Seperti N besar Untuk setiap N kecil Lebih dari N besar Nah Ini kenapa Ya Karena tadi ya Berdasarkan definisi Kan kita Mau mencari N besarnya Dan itu Pertidak samaan ini Berlaku untuk setiap N kecil Yang lebih besar Sama dengan N besar ya Oke Sekarang Berarti kan Permasalahan kita Selesai Kalau kita Tahu ini Kurang dari Epsilon Oke Permasalahan kita Akan selesai Saat kita Bisa Tahu bahwa itu Kurang dari Epsilon Nah Itulah peran Dari Sifat RC median Yang telah Saya sebutkan Tadi Nah Sifat RC median Itu gimana Nah Ini sifatnya Sifat RC Median Yaitu Bunyinya seperti ini Untuk Setiap X Elemen Real Terdapat N0 Elemen Bilangan Asli Dengan Sifat X Kurang dari N0 Ini bunyi Yang pertama Yang kedua Untuk Sebarang Epsilon Lebih dari N0 Terdapat Bilangan N0 Elemen Asli Dengan Sifat Seper N0 Kurang dari Epsilon Nah Kita akan Pakai Yang kedua Ini yang pertama Yang ini Yang kedua Kita akan Pakai Yang kedua Ladi kan Kita Di awal Sudah Ambil Sebarang Epsilon Berarti kan Dia bisa Memenuhi Sifat RC median Yang kedua Nah Ntar Ini Kutambah Halaman Dulu Berdasarkan Sifat Sifat Archimedian Nah Ini Kalau teman-teman Mau pakai Suatu Teorema Sifat Atau Apapun Itu Lebih Baik Ditulis Ya Kalau misalnya Ada namanya Biar Lebih Meyakinkan Tentang Sifat Atau rumus Yang teman-teman Pakai Terdapat Tinggal kita Tulis ulang Terdapat Sebenarnya kan Kita Tadi mau N besar Terdapat N besar Bilangan Asli Dengan Sifat So far N besar Akan Kurang dari Epsilon Ya kan Yaudah Berarti Permahalan Kita Sudah Selesai kan Karena kita Sudah bisa Menunjukkan Support N Besar Kurang dari Epsilon Tinggal Menuliskannya Bagaimana Oke Nah Kita sudah Ambil Sebarang Epsilon Lebih Dari 0 Perhatikan Bahwa Blah Blah Itu Sampai Nanti Dapat Yang Lebih Lanjut Nah Kita Sudah Bisa Menunjukkan Support N Besar Kurang dari Epsilon Oke Dengan Demikian Kita Tinggal Menulis Kesimpulan Terdapat N Besar Elemen Bilangan Asli Sehingga Untuk Setiap N Kecil Yang lebih dari Sama dengan N Besar Berlaku Oke Teman-teman Tinggal Nuliskan Yang Sudah Dicoret Biru Ini Seper N Kurangi Satu Per N Plus Satu Men Nol Dia Kan Sama Dengan Ini kan Berarti Ya Kalau Mau Perlahan Ini Kita Tulis Gini Dulu Baru Kita Hilang Mutlak N Men Seper N Plus Satu Dia Kan Kurang Dari Seper N Dia Kan Kurang Dari Seper N Besar Dia Kan Kurang Dari Epsilon Gitu Ya Ya Berarti Kan Kita Sudah Menunjukkan Definisi Limitnya Tujuan Akhir Kita Menunjukkan Kurang Dari Epsilon Jadi Terbukti Bahwa Limit Terbukti Limit N Menuju Hingga Dari Dari Seper N Men Seper N Plus Satu Sama Dengan Nol Tuh Ya Itu Cara Untuk Mutlaka Limit Jadi Tati Ya Biasanya Kalau Saya Ngerjain Itu Tidak Langsung Ya Nemu Idenya Gitu Tidak Langsung N N Besarnya Ya Perlu Coret Dulu Biasanya Kuota Atik Dulu Dari Ininya Justru Kuota Atik Dari Mutlak N Men L Itu Jadi Apa Kira Kira Bentuk Yang Setiranya Paling Sederhana Nah Bentuk Paling Sederhana Disini Kan Kurang Dari Kurang Dari Seper N Nah Yaudah Kita Tinggal Main Disininya N Lebih Bisa N N N Besar Nah Kebetulan Soal Ini Bisa Nah Mungkin Soal Lain Teman 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 Menjumpai Permasalahan Berbeda Dan Itu Tergantung Kekreatifan Teman Teman Dan Mungkin Banyaknya Soal Latihan Yang Sudah Teman Teman Kerjakan Makanya Untuk Pembuktian Seperti ini Banyaklah Berlatih Soal Bisa Cari Di Internet Atau Di Buku-buku Referensi Yang Mungkin Diberikan Dosen Di Kelas Nah Itu Untuk Soal Kedua Selanjutnya Tadi Kita Sudah Bicara Tentang Supremum Infimum Dan Terbatas Terus Kemudian Limit Sekarang Kita Bicara Tentang Kekonvergenan Dan Kedivergenan Suatu Barisan Nah Ini Soalnya Seperti ini Bunyinya Untuk Barisan XN Dengan Formula N Per N Plus 1 Tentukan Apakah Barisan Tersebut Divergen Atau Convergen Mungkin Teman-teman Bisa Mencoba Mengira-ngira Atau Ya Mencoba Langsung Gitu Kalau Misalnya Sudah Langsung Punya Ide Selama 1 Menit 2 Menit Untuk Menukar Barisan Divergen Atau Convergen 1 2 3 2 2 3 5 6 7 9 9 10 10 11 9 11 11 11 12 12 13 15 15 15 15 17 17 18 ke bahas aja ya Nah di sini kita akan memanfaatkan suatu teorema ya bahwa suatu barisan untuk menunjukkan dia konvergen kita bisa menunjukkan bahan tersebut naik monoton dan terbatas ke atas maka dia akan konvergen ke supremumnya atau barisan tersebut turun monoton dan terbatas ke bawah maka dia akan konvergen ke infinumnya sebenarnya selain itu juga ada banyak media atau teorema yang bisa dipakai ya misalnya temen menunjukkan bahwa bahasanya barisan kauci atau mungkin yang lainnya ya tapi di sini aku akan memanfaatkan teorema yang menunjukkan barisan dia tuh naik monoton dan terbatas ke atas atau turun monoton dan terbatas ke bawah nah sebenarnya kan secara insting kita bisa corek-corek di sini bahwa dia akan jadi satu yakni kalau mau perlanya n plus satu main satu per n plus satu atau n plus satu per n plus satu minus satu per n plus satu atau satu minus satu per n plus satu nah karena nnya tentu saja positif ya bilangan asli kan ini barisan ya maka se per n plus satunya kan akan lebih dari nol sehingga ini pasti kurang dari satu gitu ya berarti kan dia terbatas ke atas nih nah yaudah berarti kalau kita mau dia konvergen tadi pasangannya terbatas ke atas apa kan naik monoton kan yaudah kita akan menunjukkan barisannya naik monoton kita tulis dulu mungkin ya akan ditunjukkan barisan barisan xn konvergen yang pertama akan ditunjukkan barisan xn naik monoton oke caranya gimana ya kita ambil sebarang n elemen asli oke nah biasanya kayak gini aku corek-corek lagi nih kalau kita menunjukkan dia naik monoton apa sih yang perlu ditunjukkan berarti kan kita mau menunjukkan xn sama dengan xn plus satu gitu ya ini kan berarti ini kurang dari sama dengan n plus satu per n plus dua nah kita bisa kali silang karena dia positif ya pasti ya kan ennya asli ya berarti kan n plus satunya positif n plus duanya juga positif ini kurang dari sama dengan eh kok ini n plus satu ini n plus dua ya n plus satu ini n plus satu berarti n kuadrat plus 2n akan kurang dari sama dengan n kuadrat plus 2n n plus satu nah ini kan suatu kebenaran ya 0 kurang dari sama dengan satu bener kan nah tinggal berarti kalau kita mau nulis versi jawabannya tinggal dibalik ya perhatikan bahwa 0 kurang dari sama dengan satu ini suatu kebenaran ya terus kita bisa kalau mau perlahan ya kita tambah dulu n kuadrat gitu ya terus sebenarnya kalau mau langsung bisa sih langsung tambah n kuadrat plus 2n gitu ya nah itu terus ini kita bisa faktorin itu nah yaudah kita bisa buat dia jadi seperti yang kita inginkan n oh ini pakenya xn ya maaf xn oke xn xn kurang dari sama dengan xn plus satu dengan demikian barisan sebenarnya barisan xn naik monoton oke selanjutnya akan ditunjukkan barisan xn nya terbatas ke atas yaudah sih berarti kan kita ini ya perhatikan bahwa tinggal berarti yang dicoret-coret biru tadi yang di atas perhatikan bahwa tadi apa n plus ini ya nah ini kok gede banget perhatikan bahwa n per n plus 1 sama dengan 1 min 1 per n plus 1 kurang dari itu untuk setiap itu ini gak cukup ya ini kok pindah bawah aja lah ya biar gak kepotong n elemen asli dengan demikian barisan xn terbatas ke atas oleh oleh 1 gitu yaudah jadi barisan harusnya nanti itu tulis dulu ya karena barisan xn monoton dan terbatas ke atas oleh 1 maka barisan xn convergent gitu ya oke convergent oke biasanya biasanya ya ini tapi gak boleh buat buktian ya biasanya aku tuh justru mengecek limitnya dulu kan sebenarnya kan barisan itu convergent kalau nilai limitnya ada ya nah katakan di soal ini sebenarnya kan dia limitnya ada ya limit n menuju tak hingga dari n per n plus 1 ini kan 1 nah dia ada jadi sebenarnya dia convergent tinggal kita mencari kira-kira media mana atau teori mana yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan gitu ya nah kalau misal nilai limitnya tidak ada barulah kita harus membutuhkan dia divergent nah bisa mungkin dengan mengantikan biasanya convergent kemudian menemukan kontradiksinya itu ya teman-teman mungkin bisa berlatih sendiri untuk mencari contoh yang divergent oke itu soal ketiga kita lanjut nah kita sudah masuk ke deret oke ini mulanya dari sebenarnya mulanya berarti dari 1 sampai tak hingga oke kita akan menunjukkan bahwa deret ini deret dari n 1 sampai tak hingga seperen ini learn ya berarti ya ini kan karena bahasa inggris biasanya emang tentu jadi lock gitu ya ini sebenarnya learn ya oke ini learn aja lah nulis aja learn 1 plus seperen adalah convergent oke mungkin teman-teman bisa mencoba mengira-ngira atau kalau misalnya sudah langsung punya ide oh ini convergent ini enggak gitu ya oke mungkin bisa mencoba 1-2 menit kira-kira pakai tes apa gitu ya kan kalau untuk membuktikan menentukan deret suku positif convergent kita bisa menggunakan macam-macam tes yang sudah diajarkan di kelas ya ada sekitar 6-an ya oke mungkin bisa dicoba dulu 1-2 menit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke mungkin akan aku bahas dulu oke biasanya dalam mengerjakan aku akan menuliskan seperti ini dulu sebenarnya ini enggak harus ditulis sih cuma aku biasanya untuk mempertegas saja bahwa macam-macam tes itu dapat dilakukan kan kalau kita mau melakukan macam-macam tes itu deretnya harus positif ya yaudah perhatikan bahwa seperen len 1 plus seperen kurang eh kurang lebih dari sama dengan 0 untuk n elemen asli ini ini hanya ini hanya untuk apa ya istilahnya itu secara implisit mengatakan bahwa kita bisa melakukan tes-tes pengujian apakah dia convergent atau enggak gitu ya oke sekarang tujuan kita kan memudikan dia convergent nah ini juga biasanya kalau menentukan tes yang tepat tentu ya butuh latihan gitu ya soal contohnya di soal ini nah ternyata di soal ini kita bisa memakai tes limit banding atau akibat tes banding kalau mungkin di kelas di kelas beberapa itu ada yang menyebutnya limit banding ada yang menyebutnya akibat tes banding oke nah itu yang mana ya kita bisa tulis dulu sebut barisan benar barisan an itu adalah 1 per n len 1 plus 1 per n oke terus diperhatikan barisan harmonik order 2 yaitu bn sama dengan 1 per n kuadrat oke nah kita kan mau ini ya menggunakan limit banding ya oke berarti kita perlu mencari dengan jangan oke dengan mencari limit n menuju tak hingga dari an per bn ini berarti kan sama dengan limit n menuju tak hingga dari an ini kan 1 per n len 1 plus 1 per n per 1 per n kuadrat dia akan jadi limit n menuju tak hingga dari n len 1 plus 1 per n nah lagi-lagi kalkulus selanjut ini kan ya namanya kalkulus ya berarti dia pasti ada hubungannya sama kalkulus 1 dan kalkulus 2 nah ini kan ada hubungannya dengan limit nah kalau teman-teman dasarnya mungkin kurang kuat di limit ya tentu mungkin akan bingung ya menyelesaikan limit seperti ini tapi kalau misalnya dasarnya sudah kuat ya ini tinggal diselesaikan gitu ya katakan di soal ini kan berarti kan saat n-nya menuju tak hingga berarti kan tentu saja ini menuju tak hingga ya yang ini ya menuju tak hingga ini menuju tak hingga yang ini kan 1 per n kan menuju 0 oke nah berarti 1 plus 1 per n menuju 1 nah karena 1 plus 1 per n menuju 1 berarti nilai lennya menuju 0 ya oke nah otomatis dia merupakan bentuk perkalian tak hingga kali 0 nah dulu gimana tuh kalau dikalkulus 1 kan ada berbagai macam bentuk ya tak hingga kali 0 tak hingga kali tak hingga terus 1 pangkat tak hingga 0 pangkat tak hingga dan yang lain-lain lah nah tapi kalau kasus ini kita bisa langsung aja membuat dia jadi bentuk 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga supaya kita pakai lopital kan ini kan udah diajari di kalkulus 1 ya lopital berarti udah boleh dipakai nah berarti kita bisa tuliskan dia menjadi limit n menuju tak hingga dari yang dikatakan aku buat n-nya jadi yang di bawah ya biar simple karena kalau support learn kan ribet lebih ribet lah harusnya nah gini ini udah jadi bentuk 0 per 0 gitu kan berarti kita udah bisa pakai lopital biasanya aku tulisin disini sih lh gitu ya biar menegaskan kita pakai lopital gitu nah berarti kan perlu diturunin men 1 per n kuadrat ini turunan dari 1 per n ya ini berarti kan turunan learn apa jadi 1 per 1 plus 1 per n dari terus turunan yang di dalam learn-nya nah berarti kan turunan dari 1 plus 1 per n ya tentu saja jadi 1 per n kuadrat ternyata ini bisa saling menghilangkan jadi dia akan jadi limit n menuju juta hingga dari 1 nah kayak gini ya ini kita bisa sederhanakan jadi limit n menuju juta hingga dari 1 n plus 1 per n dia akan jadi limit n menuju juta hingga dari n per n plus 1 ini berarti kan 1 oke nah ini kan berarti tidak sama dengan 0 ya berdasarkan tes jadi ditulis nama tesnya biasanya kalau aku biar mempertegas saja banding diperoleh barisan AN dan BN bersama-sama konvergen atau bersama-sama divergen atau bersama-sama divergen bentar nih kayaknya harus kuatasin dikit biar bisa cukup satu halaman aja ini atas naik kayak gini ini berarti jadi naik disini nah kalau gini cukup kayaknya harusnya cukup nah karena barisan BN konvergen tadi kan kita punya barisan BN kan support N kuatat ya dia konvergen ya maka barisan eh iya bener ini kok barisan ini mana tadi maaf ini tadi harusnya salah ini harusnya deret benar-benar ini kok jadi barisan semua ini harusnya deret nah kayak gini ini N1 tak hingga AN kan ini kita bicaranya deret ya ini tiba-tiba ini juga deret ya bentar ini deret harmonik oke ini gini aja gak usah pakai karena kita bicaranya di deret oke lanjut eh terbuka deret ini bersama-sama atau bersama divergen oke karena deret sigma ini BN konvergen maka diperoleh deret ini juga konvergen jadi terbukti deretnya ini 1 plus per N kon organ oke oke itu untuk soal keberapa tadi keempat ya bentar 1 2 ya soal keempat oke berarti tinggal 2 soal lagi nah langsung aja soal kelima nah ini adalah matri selanjutnya ya tentang deret alternating atau deret ion deret berganti tanda nah contohnya disini aku mengambil soal tunjukkan bahwa deret dari N sama dengan 1 sampai tak hingga dari min 1 pangkat N 1 per akar N sin P per N konvergen absolut gitu nah mungkin bisa dicoba dulu sekitar 1-2 menit lalu aku bahas 1-2 menit ya mungkin aku bahas aja eh sebelumnya mungkin aku mau sekilas mengingatkan ya secara alisan aja kalau direct alternating itu biasanya bisa 3 kemungkinan sebenarnya 2 kan divergen atau convergen tapi convergennya itu bisa 2 macam yaitu convergen absolut atau convergen yang conditional atau conditionally convergen gitu ya nah kalau divergen itu berarti direct aslinya yaitu direct ayunya sendiri dan direct absolutnya divergen direct absolutnya itu direct direct dari yang didalamnya ini dimutlakkan jadi kan ini kan ini katakan AN ya berarti direct absolutnya itu direct yang isinya mutlak AN gitu ya itu direct absolut oke nah tadi direct divergen itu berarti kalau direct absolut dan direct ayunya itu divergen jadi sama-sama divergen dan itu ada teoremanya nah ini yang perlu diperhatikan ya jangan sampai kembali ya teoremanya itu berkata jika direct ayunya divergen maka direct absolutnya juga divergen jadi biasanya kalau aku ngerjain soal ya terus misalnya punya apa ya feeling atau ya maksudnya kayak mungkin berpikiran bahwa oh ini direct ayunya kayaknya divergen nih nah ya berarti kita buktikan nah ya berarti kita buktikan aja direct ayunya divergen karena kalau kita bisa menurunkan dia divergen otomatis yang direct absolutnya pasti divergen jadi gak perlu nunjukin 2 kali gitu ya nah itu yang macam pertama yang kedua adalah convergen bersyarat atau conditionally convergen nah itu terjadi saat apa sih itu terjadi saat direct ayunya convergen tapi direct absolutnya divergen nah ini kalau ini gak ada cara apa ya harus coba satu gitu ya itu harus mengetes dengan dua-duanya jadi kayak kita nunjukkan direct ayunya convergen direct absolutnya divergen gitu ya nah yang ketiga nah yang ketiga macam ketiga adalah convergen absolut dimana direct ayun dan direct absolutnya sama-sama convergen nah ini juga ada teoremanya yaitu jika direct absolutnya convergen maka direct aslinya convergen atau direct ayunnya convergen gitu ya jadi kalau ya tadi sama kalau misalnya teman-teman berpikiran bahwa oh ini kayaknya direct absolutnya convergen nih ya berarti buktikan saja direct absolutnya convergen terus pakai teorema bahwa direct ayunnya pasti convergen gitu ya jadi sebenarnya teorema tadi tuh kalau misalnya teman-teman gak mau apa ya kayak dalam tanda kutip menghafalkan dua-duanya tinggal menghafalkan salah satu karena satunya tuh sebenarnya kontraposisinya ya nah itu di PLMH ya jika P maka Ki kontraposisinya adalah jika tidak Ki maka tidak P oke nah oke itu tadi sekilas review matri saya analisannya mungkin lebih dalamnya teman-teman bisa buka matri yang sudah diajarkan di kelas nah selanjutnya ini soalnya adalah kita menunjukkan dia convergen absolut seperti yang aku bilang tadi kalau convergen absolut kan berarti baik direct ayun maupun direct aslinya convergen ya nah berarti kita tujuan kita disini menunjukkan direct absolutnya convergen aja karena kalau kita bisa menunjukkan direct aslinya convergen pasti direct ayunnya juga convergen oke berarti sekarang kita perlu menunjukkan bahwa direct absolutnya convergen nah kita tuliskan dulu ya akan ditunjukkan direct direct sigma dari N1 sampai tak hingga min 1 pangkat N 1 per akar N sin pi per N convergen absolut nah berarti kan kita perlu tahu direct absolutnya dulu yaudah perhatikan bahwa direct direct absolutnya adalah tinggal kita tulis ulang direct ayunnya cuma di dalam sigmanya atau A-nya itu kita beri tanda mutlak ya oke oke perhatikan bahwa mutlak dari min 1 pangkat N ini kan akan jadi 1 ya ya kan nah kemudian 1 per akar N nya sendiri itu sudah positif berarti kan kita bisa keluarkan mereka dari mutlaknya seperti ini 1 per akar N mutlak sin pi per N oke kita mungkin bisa coret-coret dulu grafik sin seperti ini ini kan berarti 0 ini P ini 2 P ya nah perhatikan bahwa pi per N saat N nya 1 kan berarti menjadi pi dan semakin besar N nya saat N nya menuju taiga juga pi per N akan menuju 0 berarti pi per N itu akan berada di antara 0 dan pi otomatis nilai sin nya tuh sebenernya nilainya disini di yang coret-coret ini dan bisa dilihat bahwa dia positif toh berarti kan sebenernya ini tanda mutlaknya juga kita bisa ilangkan atau tidak usah ditulis jadi sub per N sin pi per N nah berarti dia sudah jadi direct suku positif oke sebut AN nya 2 per akar N sin pi per N nah berarti kan kita kalau sudah punya dari suku positif seperti biasa kita bisa melakukan macam-macam tes yang kita punya nah biasanya aku kira-kira kira-kira tes yang mudah atau bisa menentukan keconfigurannya itu apa gitu katakan disini kita mau pakai integral nah otomatis kan kita harus mengintegralkan fungsi 1 per akar X sin pi per X kalau misalnya dia diasumsikan memenuhi syarat untuk tes integral ya tapi kan mencari integralnya susah nah berarti tidak recommended gitu ya nah kemudian katakan mau pakai tes akar nah nanti malah muncul dalam limitnya tuh muncul pangkat seper N gitu ya malah susah juga nah kalau tes rasio kayaknya hasilnya 1 kan itu nanti bisa eh jadi akar N plus 1 per akar N terus sinasnya juga hasilnya nanti 1 ya berarti kan 1 kali 1 limitnya 1 nah berarti sisanya tinggal tes banding atau limit banding nah disini kalau sebenarnya sama aja sih dua-duanya kan kita perlu mencari BN-nya ya kira-kira apa ya nah disini idenya karena kebetulan di soal ini kan kita sudah tahu bahwa kita mau menunjukkan dia konvergen berarti kita perlu mencari BN sehingga AN kurang dari sama dengan BN untuk setiap N asli dan direct BN-nya itu konvergen kalau kita mau menunjukkan AN-nya konvergen nah disini kita perlu menggunakan suatu apa ya suatu sifat yang dimiliki oleh sinas gitu ya sebenarnya ini sifatnya tidak umum sih tapi kalau misalnya kalian sering berlatih harusnya mungkin bisa terlihat ya bahwa sin P per N itu nanti tujuan kita akan kurang dari P per N untuk N-nya elemen 1 sampai tak hingga ini coret-coret ya jadi kalau misalnya tulisanku biru berarti itu tadanya coret-coret ya yang ditulis jawabannya yang warna hitam nah atau kalau kita mau tuliskan cara lainnya sin X akan kurang dari X untuk X-nya elemen dari X-nya kan berarti P per N berarti dia elemen dari 0 sampai P tuh nah cara membuktikan dia kurang dari gimana nah kan berarti kita bisa pindah ya sebenarnya ya sin X kurang dari X eh kurang dari X sin X kurang X kurang dari 0 untuk X-nya elemen 0 sampai P gitu ya nah kita bisa menunjukkan ini dengan mendefinisikan suatu fungsi jadi didefinisikan fungsi f X sama dengan sin X min X atau kalau nggak kita balik aja deh X min sin X gitu ya jadi ini nanti kita balik juga disini ini jadi X min sin X lebih dari 0 tuh dan kita soalnya mau menunjukkan bahwa dia itu akan naik monoton gitu ya karena kan kita punya dipunyai f 0 nya itu kan berarti 0 min sin 0 akan jadi 0 min 0 0 nah terus kemudian perhatikan perhatikan bahwa turunannya ini apa oh ya tadi ini ditambahi keterangan ya X-nya kan elemen interval terbuka 0 sampai interval tertutup P turunannya apa ini 1 min cos X karena karena X berada di antara 0 interval terbuka dan interval tertutup P maka f X ini nah mungkin kita perlu gabar dulu ya graphic cosnya kalau misalnya tidak langsung mengetahui gitu ya tidak langsung bisa kelihatan ya kita gabar dulu graphic cosnya seperti ini kurang lebih lah ya nah berarti kan dia berada di antara 0 sampai P nya di bentar ya P nya di sini ya ini P nah kan berarti cosnya itu berada di antara cos X nya itu berada di antara min 1 sampai 1 tapi satunya interval terbuka ya karena kan 0 nya gak masuk tapi kan P nya masuk ya nah otomatis 1 min cos X ini akan lebih dari 0 ya gak? lebih dari 0 kecuali kalau misalnya 1 nya masuk berarti dia bisa jadi sama dengan 0 tapi kan karena 1 nya tadi gak masuk berarti dia lebih dari 0 nah diingat kembali di kalkulus 1 kalau kita punya suatu fungsi pada suatu interval dan turunannya di interval tersebut nilainya selalu positif maka fungsinya naik monoton pada interval tersebut akibatnya kita bisa tulis akibatnya fx naik monoton pada x elemen 0 sampai pi kayak gitu ya nah kemudian yaudah kita bisa tahu bahwa dengan demikian fx ini akan lebih dari f0 sama dengan 0 oke berarti kan kita bisa tulis fx nya itu sebagai x min sin x di dari 0 berarti kita punya tadi ya sin x kurang dari x untuk x nya berada di 0 sampai pi oke nah kemudian kita bisa menuliskan seperti ini nah kita tambah halaman dulu diambil diambil x nya itu pi per n oke diperoleh sin pi per n kurang dari pi per n dengan pi per n nya elemen dari 0 sampai pi atau ini ini dengan kata lain ya atau berarti kan n nya elemen dari tadi 1 sampai tak hingga sebenarnya ini elemen bilangan asli ya harusnya asli asli karena kalau 1 sampai tak hingga kan berarti kan nggak hanya bilangan asli ya ini tadi ku ganti juga ini bilangan asli oke oke selanjutnya nah kita karena kita punya sin pi per n kurang dari pi per n berarti kan 1 per akar n sin pi per n akan kurang dari 1 per akar n kali pi per n oke oke gini aja dipilih b n sama dengan itu per akar n kali pi per n sama dengan pi per n akar n nah apakah ini konvergen ya ini kan sebenarnya kita bisa pakai teorema bahwa kalau suku deret dikalikan dengan suatu konstanta yang tidak 0 tidak akan mengubah sifat konvergensi atau divergensinya ini kan sebenarnya kan bisa kita tulis pi dikali 1 per n akar n oke 1 per n akar n oke kita tulis dulu ditinjau deret harmonik order order ini kan berarti ordernya 3 per 2 ya dia lebih dari 1 yaitu ini n 1 sampai tak hingga 1 per akar n yang konvergen oke akibatnya 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 deret b n nya n 1 sampai tak hingga sama dengan ini kita tulis saja pi kali 1 per n akar n juga konvergen pakai teorema tadi ya bahwa mengalihkan dengan suatu konstanta yang tidak 0 tidak akan mengubah divergen atau konvergen suatu deret oke deret b nya konvergen terus diperhatikan bahwa untuk setiap n elemen asli berlaku tadi kita tulis yang sudah kita coret-coret mana tadi benar tadi kan kita punya sin pi per n itu kurang dari pi per n ya sin pi per n kurang dari pi per n berarti kita kalikan dengan 1 per akar n tidak akan mengubah nilainya karena dia positif ya pasti kurang dari itu per akar n kali pi per n nah yaudah kalau mau lebih jelas ya ini dikasih 0 kurang dari juga ya 0 kurang dari gitu ya menandakan bahwa dia tuh deret yang suku positif gitu ya oke berdasarkan tes banding diperoleh diperoleh deret tadi deret yang ini deret sigma n sama dengan 1 tak hingga 1 per akar n sin n convergen oke karena karena deret absolute sigma n 1 sampai tak hingga n 1 per akar n sin pi n convergen maka deret iu nya juga convergen n sin pi per n juga convergen oke yaudah berdasarkan yang sudah aku jelaskan sebelumnya kalau deret absolute dan deret iu nya sama-sama convergen maka deretnya ini kita sebut convergen absolute sin pi per n convergen absolute oke terbukti ya oke itu untuk soal yang kelima oke selanjutnya kita akan bahas soal keenam atau soal terakhir yaitu tentang materi jari-jari dan interval konvergensi nah ini soalnya agak kurang jelas ya ini dari hasil SS nya kurang jelas tapi soalnya seperti ini punya tentukan interval konvergensi dari deret pangkat sigma n sama dengan 1 sampai 3 dari 2 pangkat n per n kuadrat kali x pangkat n oke mungkin bisa dicoba dulu kurang lebih 1-2 menit setelah itu akan ku bahas terus 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 oke mungkin akan ku bahas dulu sebelumnya kita akan recall definisi sebelumnya kalau untuk mencari ini ada 2 cara ya jadi ini kalau misal bentuk deret aduh ini keganti bentar maaf oke kalau misal bentuk deretnya itu an kali x min b pangkat n maka kita bisa pakai rumus untuk mencari R nya itu limit n menuju tiga dari mutlak an per an plus 1 oke ini langsung ketemu jari-jarinya tapi perlu diperhatikan disini bahwa bentuknya dia adalah x dikurangi sesuatu pangkat n jadi dalam kasus soal kita ini kan x pangkat n berarti ya b nya 0 gitu dan itu bisa pakai cara yang ini atau cara yang kedua kalau misal dia bentuknya tidak x min b kadang di beberapa soal itu ada bentuknya itu yaitu yang bentuknya adalah an terus ax plus b pangkat n oke nah ini satu kesatuan ini kita bisa sebut dia sebagai un nah caranya adalah dengan tes rasio bentar nih agak kurang kecil kita dengan tes rasio kalau kita mau di konvergen kan berarti limit n menuju sehingga dari mutlak an plus 1 per an dia akan kurang dari 1 dan nanti ini diselesaikan akan dapat bentuknya interval tapi masih interval terbuka nah kalian perlu mengecek di batas-batasnya interval tersebut apakah dia konvergen atau tidak ini ke an maaf maaf ini salah ini un ya harusnya ya jadi perlu diperhatikan ada dua cara untuk mencarinya nah kalau yang cara satu tuh langsung ketemu jari-jarinya tapi syaratnya bentuknya adalah harus x dikurangi sesuatu pangkat n katakan disini x min b pangkat n ya terus cara mencari jari-jarinya limit n muncul tak hingga mutlak an per an plus 1 dan an nya itu cuma yang di luar ya yang x min b pangkat n nya gak masuk nah cuma kalau cara yang kedua kita punya dia bentuknya an kali ax plus b pangkat n nah itu masuk semua kita bisa sebut dia sebagai un kemudian kita bisa pakai tes rasio nah syarat tes rasio konvergen kan kurang dari satu ya nilai limitnya yaudah berarti limit n menuju tiga dari un plus 1 per un mutlaknya itu kurang dari 1 nah perlu diperhatikan disini kalau disini an yang di atas itu yang pertama itu an per an plus 1 jadi n per n plus 1 ya nah yang bawah itu un plus 1 per un jadi yang suku n plus 1 di per suku yang n gitu ya jangan kebalik nah katakan di soal ini nah dia kan bentuknya sudah bentuk x min b pangkat n yaudah berarti kita bisa pakai cara pertama atau sebenarnya kalau mau pakai cara kedua juga bisa nah kebetulan disini kan kita tidak mau mencari jari-jari ya maka mungkin aku akan coba pakai cara kedua ya oke diberikan direct pangkat sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga 2 pangkat n per n kuat direct x pangkat n oke selanjutnya dengan nah dengan tes rasio agar direct tersebut convergen haruslah limit n menunjukkan hingga dari mutlak n plus 1 per n nya kurang dari 1 tuh oke tinggal kita selesaikan ini jadi apa nih limit n menuju juta hingga dari n plus 1 nya apa berarti kan 2 pangkat n plus 1 per n plus 1 kuadrat x pangkat n plus 1 nah kalau ini tadi x nya ikut ya gitu ya kalau yang di cara pertama tadi x nya gak usah ikut kemudian bawahnya ini x pangkat n ini harus kurang dari 1 oke berarti kita bisa selesaikan dia akan jadi limit n menuju juta hingga dari mutlak 2 pangkat n plus 1 per n plus 1 kuadrat x pangkat n plus 1 kali n kuadrat per 2 pangkat n kali 1 per x pangkat n nah berarti kita bisa sederhanakan dia akan jadi limit n menuju juta hingga dari jadi apa ini 2x ya 2x kali ini kita bisa jabarin ya n kuadrat terus n kuadrat plus 2n plus 1 oke oke kalau mau lebih sederhana lagi ya kita bisa sederhanakan yang bentuk n nya jadi 2x kali ini berarti 1 1 plus 2 per n plus 1 per n kuadrat kurang dari 1 nah ini gak cukup ya namanya kita tambah dulu oke cukup ya disini ya oke cukup ya ini kan yang ada n nya ini hasilnya 1 ya nilai limit n menuju juta hingga nya yang 2x nya kan bisa keluar maksudnya tidak berpengaruh dengan n nya berarti kan kita bisa tulis dia mutlak 2x kali 1 kurang dari 1 mutlak 2x kurang dari 1 berarti main 1 kurang dari 2x kurang dari 1 main setengah kurang dari x kurang dari setengah nah ini kalau misalnya kita langsung diminta mencari intervalnya nah oke cara pakai cara kedua ini gak apa-apa karena kita tidak perlu tahu jari-jarinya kalau misalnya disuruh nyari mungkin lebih enak yang pakai cara pertama oke nanti juga ketemu n nya setengah ya harusnya sebenarnya dari cara kedua ini juga bisa nyari jari-jarinya sih tinggal nanti kita bentuk dia jadi mutlak x dikurangi sesuatu kurang dari apa gitu ya ini kan kebetulan mutlak x-0 ya karena tadi kan kita punya x-n gitu jadi jari-jarinya setengah kalau di soal ini nah tapi karena kita mau mencari intervalnya nah berarti ya kita tidak perlu menuliskan jari-jarinya juga gak apa-apa gitu ya nah sekarang kita tinggal mengecek di batas-batas intervalnya untuk x sama dengan main setengah deret pangkat menjadi pangkatnya menjadi 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 apa ini di bawah aja n1 tak hingga apa sih tadi dari pangkatnya kita oh 2 pangkat n oke main setengah pangkat n nah yang di dalam ini kan kita bisa sederhanakan jadi eh sebentar setengah pangkat n kali main 1 pangkat n kita bisa sederhanakan lagi ini kan kita bisa jadikan satu gini ya ini n kuadrat main 1 pangkat n karena pangkatnya sama-sama pangkat n maka kita bisa buat dia jadi 2 kali setengah pangkat n per n kuadrat kali main 1 pangkat n nah ini kan jadi 1 pangkat n berarti kan sebenarnya dia akan jadi oke 1 per n kuadrat oke kita punya deret ion kebetulan ini jadinya deret ionnya eh enak ya gitu ya karena deret absolutnya kan se per n kuadrat kita udah tahu bahwa se per n kuadrat itu eh konvergen karena dia deret harmonik dengan order 2 nah karena untuk deret harmonik itu udah dibuktikan di kelas ya harusnya di masing-masing kelas bahwa kalau kurang sama dengan 1 dia divergen lebih dari 1 konvergen maka kita bisa langsung pakai aja tinggal kita tulis perhatikan bahwa deret absolute dari sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga ini kita tulis an nya kemudian adalah sama kayak tadi aku langsung aja ya dia akan jadi se per n kuadrat ya karena kan min 1 pangkat n kalau dimutlakin 1 adalah ini oke karena ini kita tulis lagi adalah direct direct harmonic order 2 yang lebih dari 1 maka dia konvergen oke sama kita bisa pakai tulis yang tadi jadi kalau direct afternya konvergen berarti direct ayu nya pasti konvergen akibatnya direct dari ini juga kon target oke sekarang untuk X yang setengah direct pangkatnya menjadi sigma n sama dengan 1 tak hingga dari 2 pangkat n n kuadrat setengah pangkat n berarti akan jadi n sama dengan 1 tak hingga setengah pangkat n n kuadrat berarti kan dia akan jadi nah ini malah lebih enak lagi ya karena dia malah jadi bentuknya super n kuadrat oke tinggal kita tulis persis sebenarnya karena ini adalah direct harmonic order 2 yang lebih dari 1 maka direct nya konvergen kon korgen oke jadi kita tinggal nulis jadi ya jadi interval konvergensi konvergensi dari direct pangkat sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga 2 pangkat n per n kuadrat X pangkat n adalah bentuknya kumpulan dengan X nya adalah main setengah kan tadi konvergen berarti dia masuk setengah juga konvergen berarti dia masuk atau ya kita bisa tulis dia interval tertutup main setengah sampai setengah oke jadi gitu ya untuk soal mencari interval konvergensi soal terakhir ini atau soal kenapa nah jadi intinya apa sih kok dari interval konvergensi jari-jari konvergensi ini jadi itu kita akan diberikan direct pangkat yang ada bentuk X nya ya sebenarnya gak harus X ya cuma intinya katakan itu X, Y, atau apapun itu tugas kita adalah mencari interval namanya saja interval konvergensi ya interval nilai X nya sehingga direct nya itu menjadi konvergen nah kita hanya bisa punya jaminan dia konvergen itu di interval terbuka baik pakai cara yang pertama maupun cara yang kedua oke nah karena itu kita perlu mengecek di batas-batasnya nah mengecek di batas-batasnya itu tergantung dari direct nya jadi seperti apa biasanya sih yang satu akan jadi direct cukup positif yang satu akan jadi direct ayun nah kemudian dicek direct cukup positif berarti bisa langsung menggunakan tes-tes tes direct positif kemudian yang direct ayun bisa mencari langsung dari direct ayun nya atau ya kok mau seperti tadi ya mencari direct absolut nya tapi dia harus konvergen karena kalau misalnya direct absolut nya divergen itu tidak ada jaminan untuk direct ayun nya berarti direct ayun nya juga perlu dicari gitu ya oke jadi demikian pembahasan 6 soal dari materi kalkul selanjut sebelum UTS UTS yang kurasa sudah cukup untuk meliputi semua materi sebelum UTS jadi intinya nanti yang pertama ya biasanya kalau di soal UTS kalian akan bertemu dengan yang definisi-definisi dulu entah keterbatasan impunan supremum-infimum atau yang nomor 2 ini definisi limit atau yang nomor 3 konvergen barisan gitu ya itu biasanya akan keluar satu soal lah katakan terus yang kedua itu biasanya akan keluar soal untuk membuktikan bukan membuktikan sih untuk menentukan apakah suatu direct suku positif itu konvergen atau divergen itu berarti bisa langsung pakai macam-macam tes yang ada soal seterusnya itu biasanya direct ayun nah itu juga ditentukan dia konvergen absolut divergen atau konvergen bersyarat yang terakhir adalah jeret pangkat jeret pangkat itu adalah mencari jari-jari dan interval konvergensi itu ya oke jadi sekian dulu pembahasan material klo selanjut mohon maaf apabila ada salah kata atau misalnya salah perbuatan dan terima kasih telah menyaksikan video pada kali ini semoga teman-teman semuanya terbantu dengan video ini dan dapat dilancarkan memasarkan UTS dan untuk studi kedepannya supaya mendapatkan nilai yang memuaskan oke sekali lagi terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk melihat video ini dan semoga sukses selalu selamat menikmati